Oke, untuk selanjutnya ini masih dalam rangkaian ya, rangkaian pembahasan untuk software Microsoft yang bisa kita jalankan di Chromebook Ini adalah SharePoint ya, SharePoint ini gratis ya Apa sih SharePoint itu? Ini dari ini ya, langsung dari supportnya si Microsoft Jadi SharePoint itu untuk membuat titus web bro Jadi Anda dapat menggunakan sebagai tempat yang aman untuk menyimpan, menata, berbagai, mengakses informasi Dari perangkat apapun yang diperlukan hanya browser web Seperti Microsoft Edge, Internet Explorer, Chrome, atau Firefox Nah, seperti ini bro Ini modelnya kayak gini ya, jadi kita bisa Share Ya, semacam blog ya, teman-teman ya Semacam blog gitu ya bro Karena ini, kita kan berada di sini ya, teman-teman ya Di Education ya, versi Education Pada di sini kita gunakan untuk ini ya, berbagi Misalnya berbagi Nah, kita ya, kita buat situs katakanlah gini ya Jadi, misalnya materi gitu ya Buat situs team, buat ruang pribadi untuk kolaborasi Jadi, ini misalnya buat dari guru, mau ngasih pembelajaran ke siswa Ini bisa pakai ini nih, teman-teman Jadi, untuk share materi Share materi bisa langsung pakai ini, teman-teman ya Buat portal atau situs dengan subjek tertentu Ini melibatkan puluhan dan ribuan penonton Jadi, ini banyak orang Kalau ini terbatas ya, ini ruang pribadi Nah, ini cocok banget ini Yang buat guru ngajar di kelas ini cocok ini Karena ini terbatas ya, jadi tidak keluar gitu kan Jadi, nanti terbatas untuk siswanya saja Lacak dan tetap mendapatkan informasi terbaru Berbagi sumber daya tim dan tulis bersama konten Jadi, semua yang tergabung di sini bisa saling berbagi gitu ya, teman-teman ya Cocok banget ini Semua pemilik anggota situs menerbitkan konten situs Nah, jadi orang yang ada di sini Yang ikut gabung di sini Dia akan bisa menerbitkan Misalnya di sini kita buat ya Sekolah Belajar bersama Belajar bareng Misalnya seperti ini Belajar bareng, kayak gini Wow, opo Semua orang di organisasi dapat mengakses Atau privat nih Jadi, hanya anggota yang dapat mengakses Jadi, cocoknya sih kita buatnya ini ya, teman-teman ya Nah, tapi kalau misalnya agar materi itu bisa berlaku untuk satu organisasi Di situ ya, teman-teman Berarti kita bisa buat publik Cuma yang hanya berada di organisasi ini saja yang bisa buka Gitu, teman-teman Ini cocok banget ini ya Karena memang ada batasan tertentu Tidak semua orang bisa mengakses Seperti itu Kita bisa coba lihat Ini pilih bahasanya bahasa Indonesia ya Kita coba untuk yang privat dulu Belajar Berikutnya Seperti ini Tambah anggota Ya, sayang sekali Gak ada anggotanya yang Siap, kita selesai aja dulu Nah, ini dia Belajar bareng Udah langsung jadi Oke, seperti ini Diterbitkan Ini udah diterbitkan ya, bro Oke, mulai desain Mungkin nanti telusuri Ada template-nya ternyata ya Udah ada template-nya di sharepoint ini Nah, wah ini template-nya banyak banget Ini ada yang modal sidebar biasa Gini, manajemen perancara acara Tim Return Kolaborasi toko Kolaborasi tim Pelatihan kursus Ini aja lah ya Nah, ini dia Oke, ini lebih ke kursus ya Dan ini udah jadi Tinggal gunakan template Sudah Dia akan langsung memproses Oke, sudah jadi nih Jadi, sekarang sudah jadi nih Kayak gini Ini dia Nah, ini benda pusat Ini ada tombol-tombolnya Ini ada contoh dokumennya Jadi, cocok banget Ini teman-teman Buat guru ya Tapi lebih ke guru Oke, kita akan coba Untuk lihat ya Di sini Kita lalu coba Lihat untuk link-nya Seperti ini Coba kita langsung Lihat Oh, kalau di sini Ini karena ini masih masuk Di sini Kita harus buka Di privat Oh, sayang sekali Gak bisa ya Karena ini kita kan privat ya Ini harus masuk Nah, jadi seperti ini ya Teman-teman Jadi, ada authorization-nya Jadi, harus orang yang ada di situ Yang bisa membuka ini Teman-teman ya Oke, dan ini untuk halamannya Nah, ini teman-teman ya Jadi, beberapa yang ada di OneDrive itu Jadi, ini ya Training Home ISPX Home Modelnya ASP ya Teman-teman ASPX Bukan HTML ASP Oke, ASP Oke Nice Create a new post Create a new post Let's go Let's go Entour Entour Oke Oke, seperti ini Kita bisa blank aja Create a new post Oke Kita create Ini aja Nah Wah, ini kayak Di WordPress ya, bro Ada blognya disini Ad name Saya disini belajar Yaudah, gitu aja Oke, disini kita akan mempelajari Tentang Bagaimana caranya Kita menggunakan SharePoint Yang ada di Microsoft Salah satu paket Yang ada di 365 Education Gratis Untuk kolaborasi Antara Murid dengan murid Ataupun guru Dengan muridnya Disini Oke, sudah selesai Kalau sudah Kayak gini Kita bisa masukkan Ini ya Kita buat textnya Misalnya kita kasih penekanan Disini Tentang bagaimana Gitu kan Lalu kita bisa masukkan Gambar juga Disini Kita bisa buat Ini ya Blog baru Nah, seperti ini Misalnya ada Bold Ada rawa Text Image Quicklink Ya, misalnya Quicklink Disini Kita misalnya buat Add link Ya Add link Oke, kita coba HTTPS HTTPS Quicksearch Dot Oke Add Misalnya Seperti ini Ya Ya Seperti ini Oke, ini sudah Add link Ya Teman-teman Terus Ini kita bisa Kasih button Juga nih Teman-teman Button Wah, keren banget ya Ini bisa kita HTTPS HTTPS Light Dot Light Dot Hei HTTPS nya double Light Dot Rahman Cyber Dot Net Seperti ini Light Oke Sudah Ini sudah jadi ya Button nya Ada Call to action Juga Teman-teman Ini ada hero Kayak gini Pendelnya Digaya layout Ini image Stream Spacer Ini ada Youtube Kita bisa Kasih Link Youtube Juga Misalnya Disini Oke Kita kasih link Youtube Misalnya Disini Kita akan Add Video Kita copy Kita close Lalu kita Add video Video Oh iya Disini Nah Gini Aja Kita tinggal Ambed Kayak gini Sudah Nah Disini Kita bisa Taruh Ini Tanya Tanya Teman-teman Start Time Mau Mulai Dari Mana Misalnya 00 00 00 00 Berapa Misalnya 15 Gini Jadi Ini Nanti Akan Langsung Itu Langsung Muternya Di Detik 00 15 Show Player Control Disini On Atau Disini Ada Privacy Ensense Mode Oke Sudah Jadi Kita Bisa Nambahin Video Disini Kita Coba Lagi Yang Lain Ini Untuk Dokumen Kita Bisa Pakai List 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 Property Sites Itu Kan Ini Feed Juga Feed Juga Bisa Ya Ini Conversation Highlight Dari Twitter Misalnya Disini Feed Twitter Juga Bisa Ngeri Men Ini Bisa Juga Ngeri Ternyata Bisa Kayak Gini Bro Nah Ini Dia Ini Kan At Microsoft Kita Kasih Ini Nah Ini Dia Bro Teman-teman Udah Udah Langsung Oke Sekarang Kita Tambahin Yang Lain Kita Kita Tambahin Yang Lain Ini Twitter Udah Bisa Kita Juga Bisa Kasih Countdown Event Planner Wah Komplek Banget Data Analytik Kayak Gini Ini Ada Side Traffic Quick Chart Terus Advanced Ada Code Sniped Juga Disini Kita Bisa Kasih Google Analytics Juga Ini Ada Stack Overflow Juga Disini Bisa Kita Masukkan Kesini Bro Wah Menarik Banget Ini Stack Overflow Yang Biasa Buat Tanya Tanya Ya Tapi Bahasa Inggris Kebanyakan Programmer Programmer Ini Pakainya Disini Ini Ada My Feed Juga Teman Feed Kita Bisa Kasih Feed Juga Disini Ternyata Wah Keren 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 Teman Benar Benar Keren Sudah Kalau Sudah Kita Pause News Sudah Teman Teman Dan Ini Sudah Jadi Belanja SP Ini Kayak Gini Kalau Misalnya Kita Klik Dia Akan Langsung Menuju Ke Ini Sidenya Teman Teman Terus Kalau Misalnya Disini Kita Klik Dia Juga Akan Langsung Menuju Kesini Mirip Mirip Di Button Dan Ini Kita Bisa Langsung Play Kalau Disini Kita Bisa Langsung Play Nah Langsung 0.0.15 Ya Teman Teman Ini Juga Kita Bisa Langsung Untuk Feed Jadi Untuk Feed Twitter Langsung Dia Seperti Ini Dan Ini Untuk Yang Tadi List Feet Teman Teman Disini Keren Banget Udah Nah Dan Kalian Bisa Explore Sendiri Yang Jelas Disini Jadi Kita Sudah Membahas Bagaimana Cara Membuat Post Bagaimana Kita Membuat Yang Pertama Kita Buat Websitenya Dulu Ya Buat Websitenya Ini Belajar Bareng Terus Yang Kedua Kita Buat Postingan Dan Ini Ternyata Kita Tadi Sudah Mempelajari Banyak Sekali Elemen Yang Bisa Kita Masukkan Disini Oke Seperti Itu Keren 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 Tadilah Ini Ada Belajar SP Yang Tadi Oke Ini Berarti Format SPX Oke Kira-kira Seperti Itu Semoga Bermanfaat Buat Kalian Semuanya Dan Sampai Jumpa Di Pembahasan Selanjutnya Bye Sub indo by broth3rmax